Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketua Wanita UMNO, Nuraini Ahmad akan mempertahankan jawatannya pada pemilihan parti itu akan datang. Perkembangan itu disahkan oleh pegawai Ahli Parlimen Parit Sulong yang dihubungi FMT selepas dilapor menyerahkan borang pencalonan pagi tadi. Beliau dijangka dicabar bekas ketua sayap Syarizat Abdul Jalil. Syarizat mengesahkan bertanding jawatan ketua wanita pada 17 Februari lepas dengan visin untuk memperkukuh dan melebarkan sayap itu. Nuraini menggalas jawatan ketua wanita sejak 2018 mengambil ahli daripada Syarizat yang memimpin sayap itu dari 2009 hingga 2018.